Baik, jika biasanya sebuah kedai makanan berada di daratan yang biasa-biasa saja, namun kali ini ternyata ada yang berbeda pada sebuah kedai makanan yang unik berkonsep bandara. Ini uniknya karena tempat dan lokasinya disulat layaknya bandara sungguhan. Anda pun yang datang bisa merasakan sensasi menyatap makanan di dalam kabin pesawat. Merah istimewa Yogyakarta memang seperti tak ada habisnya untuk dijelajahi. Kali ini ada sebuah kedai makanan yang tak biasa. Kedai makanan ini berkonsep seperti bandara. Berada di desa Purwomartani, kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, dera istimewa Yogyakarta. Kedai makanan unik ini memiliki kuliner khas pedesaan. Tempatnya unik, di dalam dua pesawat berjenis Boeing 737 yang dimodifikasi dengan mural lengkap dengan garbaratannya. Kedua pesawat tersebut memang sudah tidak memiliki izin terbang, sehingga dimanfaatkan menjadi tempat kuliner seperti sekarang ini. Sesuai dengan konsepnya, ketika memasuki kedai makanan ini, Anda akan melewati metal detektor dan akan disambut oleh petugas yang berpakaian pilot di pintu masuk. Di bagian depan, Anda harus check-in terlebih dahulu untuk memesan makanan. Setelah mendapatkan tiket atau boarding pass yang isinya adalah bukti pembayaran dan nomor kursi, Anda harus menunggu terlebih dahulu di ruang tunggu sampai ada pemberitahuan naik ke pesawat. Wah, seperti di bandara sungguhan ya. Menu di kedai makanan ini sangat beragam. Di antaranya kulineran deso yang terdiri dari sayur krecek, sayur lombok, aneka sambal, ayam kampung kremes, dan masih banyak lagi. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari 20 ribu rupiah untuk satu paket kuliner. Empat kuliner satu ini juga kerap dimanfaatkan untuk wisata edukasi. Setelah masuk di dalam kabin pesawat, para petugas juga akan memperagakan penggunaan alat-alat keselamatan atau safety demonstration. Semua dilakukan seperti layaknya di dalam pesawat rumbuhan. Yang menarik itu ketika kita makan di atas pesawat. Jadi sih kita serasa naik pesawat beneran mas, dan tentu ini istagamabel banget. Harapan kami dengan membuat mini bandara ini bisa mengedukasi masyarakat pada umumnya, mulai anak-anak TK, SMP, SMA, bahkan orang tua. Mereka yang belum pernah naik pesawat bisa ke sini mas. Jadi mereka ada gambar, oh seperti ini tuh naik pesawat, mereka tahu di dalam pesawat seperti apa. Setelah mencoba sensasi kuliner di dalam kabin pesawat, Anda juga bisa masuk ke dalam kokpit pesawat untuk mengenal apa saja yang dilakukan oleh pilot dan co-pilot. Tak hanya itu, Anda juga bisa bersuah foto di taman koleksi mobil tua yang sangat beragam. Edo Nur Gantara, Sleman, Yogyakarta.